sebagainya mungkin bisa jadi trailernya ya nanti 2024 trailer-trailer gameplay biasanya first 25 five-minutes gameplay atau de-demo enggak no belajar trailer 2 Mungkin ya sama 2024 akhir-akhir tiga rilisnya sebelum buat alibis 25 karena pas juga dan akan dibandel bisa jadi pasti sih dibandel untuk ininya nah cuman gini Pak ini kan baru disebut tahun belum kapannya ini belum teman-teman bisa jadi awal tahun atau akhir tahun malu keknya bisa anak ulang tahun deh ayo anak gua itu lahir November 2015 berarti murahkan kayaknya bisa anak ulang tahun deh kayaknya bisa anak ulang tahun deh kayaknya bisa anak ulang tahun deh itu listen kayaknya bisa anak ulang tahun deh datang itu Pada Tech Blast sebelumnya tahun 2018 Mas kalian aja deh, setelah dari IE, yang dia IE gitu kan, GTI 6 Makanya ada gosip-gosip, dari sumber yang lumayan terpercaya GTI 6 katanya sudah lagi dibuat Cuman aja, lu perasaan ini beritanya 4 bulan lalu juga udah ada Dari 2 tahun lalu, dari sebelumnya 24 bulan, GTI 8 pantas Rockstar itu, ini ciri khas Rockstar ya, gue kasih tau sama temen-temen ya Buat temen-temen yang belum tau nih, masih muda-muda mungkin ya Rockstar itu selalu rilis game, itu paling lama gak pernah 5 tahun, 4 tahun Ya, 5 tahun lah, katanya 5 tahun lah Ngapain ya, ngapain ya, Facebook Rockstar itu selalu bikin game 5 tahun, ya kan Kapan-kapan boleh gak sih? Udah kan, gak apa-apa 5 tahun selalu, coba lu perhatian Di GTA San Andreas, sekarang ada GTA 4 Cepat, 2005, 2008, 3 tahun 3 tahun, 3 tahun Dan jarak antara San Andreas ke GTA 4, itu banyak game juga GTA Ini jadi ciri khas, makanya ya Bikin game-nya, setiap 1 game-nya emang 4 tahun Tapi, sebagai company, rilis game dia setiap tahun, dan setiap tahun itu 2 atau 3 game Next, babe Apa, balapan dulu, Midnight Club Midnight Club Pasti ada yang random lah, table tennis Rockstar loh, begini table tennis The Warriors kan juga termasuk Rockstar Bully 2008, 2008 Rockstar ngeluarin GTA 4, Bully Dua-duanya game gede, bayangin 2 game gede Rockstar, tahun yang sama Nah ini sebelum ini, ini sebenernya kita ngomong gini kan ada yang komen Bang, Rockstar kan ngerilis ini, ngerilis game-nya cuman beberapa tahun sekali loh Tahun PS2, PS3 itu, Rockstar itu jaman rajin pak Pake DJ Ibaratnya Rockstar itu dulu rajin upload kayak Tara Aps Sekarang Rockstar itu kayak uploader Youtuber Iya kan? Ngapain? Bikin aja kalau nampain sampah kayak kita online itu Iya kan? Ayo Anak gua itu lahir November Tahun 2020 berarti? Pada kesel nih Ya elah bang, lama bener lu ngerang tau Dua juta wahai orang dalam Rockstar Kayaknya sih tepakan gua bisa jadi Kenapa? Kayaknya lahir-lahirnya tuh kayaknya akhir tahun 2025 kayaknya Kayaknya ya Kayak eh gua gatau Sampai karena nih game dua juta nih Terus worth it Gapapa Tapi yang gua males Jangan kapan di game lain ngikutin game nya gak worth it Ngerti gak lo? Iya Gitu loh? Iya 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 Sebenernya anak gua umur dua tahun Jangan dong Plop twist ternyata Andai kakak incest Uh could be? Gak tau Bisa jadi ya? Bisa jadi gak tau Satu bisa jadi polisi juga bang Soalnya di trailernya ada bodycam polisi gitu katanya Itu dia Makanya Atau Dulu mantan polisi Atau yang kayak gitu bener Jadi Uncover Gak tau Gak tau Masih rumor ya Ada kayak logo di kanan bawah Apakah itu geng bang? Oh bisa jadi nih geng-geng gitu ya? Ada kayak Tadi jelas ada Yang satu yang geng nya geng yang Maksudnya kita bisa kayak ngikut gitu loh Oh kalo itu gua gak tau 1 April Oh Oh iya jadi ada teori pak Katanya di kaos GTA 5 online itu ada kode-kode Katanya pada bilang April 1 2025 Jadi kan 10 tahun kemarin perayaan Rockstar GTA 5 ngeluarin kaos kan di online nya kan Ternyata itu easter egg tanggal rilis GTA 6 Katanya Teorinya sih begitu Gua seneng sih Kalo rilis pas summer ya Pas summer musim panas 2025 lah Jadi gak terlalu lama banget gitu loh Ini ada yang bilang Tapi bang R2 aja delay Oke sih Piga piga, piga 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 piga